Terima kasih. Untuk mengetahui mengenai, mengenalkan sifor, riset sifor tentang lahan gambut dan kebakaran hutan dan bioenergi. Hal ini penting karena Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang terkena kebakaran hutan hebat di tahun 2015. Jadi saat ini kami berada di desa Talang Nangka, salah satu lokasi di mana masyarakat mengkonservasi lahan gambut secara tradisional dan bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan gambut untuk patah pancaharian mereka. Ini nama Maimunah tinggal di Talang Nangka, umur 53. Sedang masang jaring untuk makan, nakap ikan. Ini lama dari tahun 1982. Semakin susah, suami sudah meninggal. Mencari ikan nenek, kalau jaring kosma ini biasanya berjual boleh duit Rp100.000 sehari. Sekarang Rp10.000 lagi susah. Sekarang nak dipertani kuom, tak ngasih, tak. Dijaga kalau dia dipiara, ditebas. Supaya tidak kebakaran lagi. Nama saya Yandri, saya berasal dari desa Perigi. Saya adalah seorang petani. Kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat desa Perigi dalam mengelola lahan gambut ini ialah terkendala oleh alat dan peralatan lainnya untuk membuka lahan di lahan gambut. Karena kami dari masyarakat tidak mengerti cara mengelola gambut itu dengan benar. Jadi harapan kami kepada pemerintah itu agar pemerintah itu dapat memperhatikan kami lagi bagaimana cara membuka lahan gambut itu yang benar. Kami petani mendukung program dari pemerintah yang melarang membakar. Tapi kami dari petani pun, pemerintah pun tidak memberikan solusi yang tepat bagaimana membuka lahan itu dengan cara tidak membakar. Mediatra ini dibagi dalam dua sesi. Pertama adalah classroom session di mana kita peneliti SIFOR memberikan presentasi tentang apa hasil-hasil riset SIFOR. Kemudian dilanjut dengan interactive discussion di antara peneliti dan wartawan. Dan hari kedua adalah field trip. Field trip itu penting karena untuk menghubungkan antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau untuk membuat berita kita harus mendapatkan sumber berita yang berimbang. Tidak hanya teori, tapi tidak hanya peneliti, tapi kita juga harus mendengar suara masyarakat. Apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang aspirasi menjadi masyarakat untuk diterjemahkan ke dalam teori tadi. Sebagai lembaga penelitian, kadang-kadang penelitian kita yang bersifat saintis itu kadang kurang didengar oleh publik. Mengapa? Karena bahasa kita, bahasa sains terlalu sulit untuk mengerti oleh publik. Dan sehingga menjadikan bahasa sains jadi populer, kita perlu media. Media juga merupakan agent of change, di mana yang bisa mendorong behavior change, di mana sains bisa berbicara atas fakta, atas dasar fakta dan data untuk konsumsi masyarakat, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat benar adanya. Saya Himlal Baral. Saya seorang penelitian dan penelitian yang dipercayaan. Saya bekerja di pemerintah dan penelitian yang dipercayaan ke dalam C4. Ini adalah perjalanan media yang dipercayaan di sini di C4. Ini sangat penting untuk mempunyai kisah yang dipercayaan dengan orang-orang, dipercayaan yang dipercayaan. So, as a scientist, we try to investigate, like try to find answer for complex issues, and we present this in scientific paper or journal, which are very much not interest to wider community, like, for example, especially local communities or policy makers, they usually don't go to find scientific articles, and also very hard to follow them. So, I guess this media and this media people will bring this into simple message so that people can understand what's going on, and then if they want to investigate further, they can contact to us. My name is Yusuf Batin Samsudin. I work at C4 on planted forest issue and pitland restoration using bioenergy as alternative. We presented our project on Central Kalimantan on bioenergy issue. the out trial that we try to reserve pitland using bioenergy as solution for pitland restoration. Parameter kesuksesannya bukan hanya sekedar dari artikel keberapa artikel yang mereka tulis dengan mengkutip nama C4 situ. Tapi yang bagi saya yang penting adalah C4 hadir di sini, dan pada saat ada suatu kejadian terkait dengan kebakaran lutan atau kelahan gambut, mereka akan datang ke kita. Kita menjadi salah satu referensi untuk sains di bidang penelitian lahan gambut, bioenergy, dan kebakaran hutan. Saya Tasma, saya jurnalis di Koran Sindopalembang. Workshop ini menarik ya, karena ada empat profesor, ada empat peneliti yang memamparkan berbagai hal yang mungkin banyak tidak kita ketahui saat ini. Yang saya dapat adalah banyak pemahaman yang ternyata tidak begitu dalam kita ketahui tentang gambut yang bisa diperoleh atau didapat dalam acara ini. Sehingga ini baik untuk jurnalis sendiri dalam memproduksi berita atau karya jurnalistiknya. Ada opini lain atau ada sisi lain yang bisa kita kembangkan dalam memahami permasalahan gambut yang ada di sana. Saya Taufik Wijaya, saya sekarang bekerja untuk mengabai Indonesia, dan saya sudah bekerja selama empat tahun. Ini yang pertama kali saya mengikuti acara SIPOR yang terkait dengan gambut. Dan saya besok itu sangat bahagia, karena saya tidak sendiri mengenal gambut. Jadi acara ini salah satu hal yang membuat bahwa SIPOR telah mampu mengkonsolidasikan kawan-kawan jurnalis untuk datang ke gambut. Saya sangat familiar dengan gambut. Jadi salah satu kebahagiaan besok yang saya tunggu bahwa tidak satu dua orang atau saya tidak sendirian untuk datang ke gambut. Terima kasih.